Jadi dia baru bilang kenapa teman-teman aku kalau ke sekolah sama ibu bapaknya dan aku enggak. Nah kalau dulu gitu kira-kira pernah enggak sih Jojo menanyakan kayak why does this happen gitu. Terus gimana cara bunda menanggapi kayak bun kenapa sih bunda jadi single mom dan gimana cara bunda what is the apa ya jawaban terbaiknya apa gitu yang kita bisa kasih ke anak ketika dia punya pertanyaan tentang single mom ke kita. Aku yakin setiap keluarga pasti case-nya berbeda terutama kalau di case aku ini Jojo itu istilahnya aku dan mantan aku itu berpisah dari Jojo itu usia 2 tahun. Iya jadi dari memang dia tidak memahami sesuatu sampai akhirnya dia mungkin di usia 6 tahun dia tuh baru berasa bahwa dia itu berbeda tidak seperti kehidupan normal gitu. Jadi mungkin pertanyaan itu muncul pada saat dia usia di 6 tahun jadi dia baru bilang kenapa teman-teman aku kalau ke sekolah sama ibu bapaknya dan aku enggak gitu. Jadi yang aku ingat pada saat itu aku sempat bertanya dengan dia gitu kenapa Jojo bertanya ini gitu. Tapi disitu aku bisa melihat sebuah karakter Jojo itu orangnya tertutup ternyata gitu. Karena dia langsung bilang bunda aku ngantuk dan aku enggak mau bicara gitu. Seperti itu di usia 6 tahun. Nah dari situ ternyata aku mulai merasakan bahwa anak ini istilah katanya tuh makan dalem lah gitu. Banyak sekali yang dia tidak ungkapkan dan dia malah menjadi pendiam dan sangat amat pendiam. Nah disitu kita memang mulai berusaha dari aku dan juga ayahnya ya kita berkomunikasi untuk memberikan support bahwa anak 6 tahun itu kan enggak mungkin paham gitu walaupun kita mau menjelaskan iya karena iya kan enggak mungkin gitu. Tapi kita pada saat itu kita bersama-sama untuk men-support dia bahwa apapun keadaan ini bunda papi itu ada buat kamu. Mungkin tidak dilakukan lawat kata tapi lawat perbuatan. Jadi sampai akhirnya di usia dia 8 tahun dia cuma bilang bunda mulai hari ini aku tidak. Oh adalah fasenya dia yang minta kenapa sekarang enggak sama-sama aja kenapa 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 gitu. Nah di 8 tahun dia sudah bisa berkata bahwa bunda aku hargai keputusan bunda. Kalau bunda tidak bersama-sama dengan papi lagi gak apa-apa gitu tapi satu hal yang aku janji dengan bunda bahwa aku akan jaga bunda. Aduh baik banget ya 8 tahun loh dia udah bisa ngomong kayak gitu ya. Jadi aku melihat bahwa proses hidup dia pun tidak mudah yang aku bilang. Tanpa kita memberikan dia menjadi korban dia sudah menjadi korban. Itulah yang namanya perceraian. Nah hal sepertinya aku lihat dari 8 tahun dia dengan proses dia begitu banyak dilalui dia istilahnya dipaksa dewasa. Selamat menikmati.